Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa santri mengaji Berjumpa lagi dengan kami Abdurrahman Kafa Dalam channel yang penuh Barokai ini Guna mengaji bersama Yang insyaallah bermanfaat Para pemirsa Dewasa ini telah banyak kita jumpai Seseorang yang awalnya buruk Lalu menjadi baik Atau bahkan sebaliknya Yang awalnya baik Lalu menjadi buruk Bukankah kita sering bertanya-tanya Apa alasan dibalik semua ini Salah satu faktor diantara Penyebab hal ini adalah Diantaranya karena faktor lingkungan Dalam kesempatan kali ini Kami akan sedikit Bersumbang sih Nyambung dawah Dari para ulama pendahulu Dalam masalah bermujalasa ini Para ulama salaf Memiliki sebuah pendapat yang berbeda-beda Apa yang kami kutip Adalah sesuatu yang disampaikan oleh Habib Zain bin Smith Dalam kitabnya Beliau mengutip Zawuhnya Habib Ahmad bin Umar bin Malik Yang berbunyi Yang artinya Sesungguhnya Kebaikan dan keburukan manusia Itu bisa ditanam Dan itu hanya akan bisa nampak Dengan siapa dia berbaur Apabila dia berbaur dengan orang-orang baik Maka dengan sendirinya Dia akan melakukan perbuatan baik sempur Dan sebaliknya Apabila dia berbaur dengan orang-orang buruk Maka tak akan menunggu waktu lama Dia juga akan melakukan perkara buruk Para ulama salaf Sangat menekankan hal ini Karena kan Hanya dengan dia berbaur dengan orang-orang baik Dia akan terdorong untuk melakukan sebuah kebaikan Walaupun dia buruk Orang yang sudah terlanjur dalam sebuah kenis kaas Dalam sebuah kehinaan Dan perilaku buruk Dia kurang memahami Apa pentingnya ilmu Apa pentingnya kebaikan Jurus yang sangat ampuh Untuk mengobati ini adalah Ialah dengan bermujalasa Dengan orang Yang apabila dia melihatnya Itu akan mengingatkannya kepada Allah Karena hanya dengan bersanding dengan mereka lah Allah akan memberikan pancaran ilmu kepahaman Yang mencorong pada dirinya Ada tip dari para ulama salaf Bagaimana supaya kita dapat banyak Ketika beristifadah dengan seorang buruk Satu hal yang perlu diperhatikan Adalah Rasa takzim kita kepada seorang buruk Itulah yang akan menentukan Kita mendapatkan sesuatu yang lebih Ketika beristifadah kepada buruk Di antaranya lagi adalah Dengan selalu menurun kepada seorang buruk Sebagian ulama ahli ma'rifat Sangat menekankan hal ini Terutama bagi orang-orang yang benar-benar ingin mendapatkan kebaikan yang berlipas Dalam kesempatan kali ini Mungkin kita sudah tahu Banyak sekali contoh Seseorang yang sulit mendapatkan berkah Yang dalam hari ini artinya adalah Dia sederhana di kulisya Disebabkan karena rasa takzimnya yang kurang kepada guru Disebabkan karena kurangnya berhormat Dia kepada Baiklah para pesendat salim ngaji Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan Sedikit banyaknya semoga bermanfaat Al-Afluminkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!